Nah Mbak Azimah ketika mengalami atau berada pada titik stagnasi produktivitas ini apalagi mungkin yang perlu dilakukan dan perlu dicermati supaya kita bisa bangkit lagi dan bisa produktif lagi dan bisa terus meningkatkan semangat kerja kita lagi Mbak Azimah Ya Mbak Azimah mungkin masih mute mungkin atau? Oh iya, mute maaf tadi Gimana Mbak? Azimah mute Baik Mas Azimah coba jawab Untuk itu tadi ya sebenarnya banyak cara Mas dan apa namanya mengatasi stagnasi produktivitas kerja ini salah satunya itu untuk melihat kebutuhan karyawan untuk relasi kekeluargaan di lingkungan kerja kemudian demokratisnya seorang pemimpin di lingkungan kerja atau di perusahaan terus ya itu tadi mungkin masalah pribadi yang dibantu atau pihak perusahaan mungkin lebih peka sedikit ke kesehatan mental karyawan Nah sebenarnya yang kita bahas ini bisa mencet dari suatu lembaga atau suatu perusahaan ketika mungkin peka ataupun memperhatikan atau mengkombinasikan ilmu kesehatan mental di perusahaannya akan bisa mencegah stagnasi produktivitas kerja supaya produktivitas kerja kembali meningkat karena ketika kesejahteraan karyawan itu meningkat otomatis stagnasi produktivitas kerja akan menurun juga gitu kan ya mas ya jadi ada hubungannya tuh jadi sekali lagi memprioritaskan kesehatan mental di karyawan-karyawan untuk memesejahterakan untuk memberikan kepuasan bagi karyawan dan itu kadang-kadang kan kita ada ini ya mbak survei kepuasan terhadap karyawan memang yang sudah punya Departemen HRD yang sudah settle sih yang sudah punya program gitu tapi kan tidak semua perusahaan itu punya psikolog ada yang memang HRD-nya ada punya psikolog ada yang nggak ada nah apakah perlu gitu ya bantuan dari pihak ketiga untuk melakukan ini mbak untuk memastikan bahwa perusahaan maupun karyawan ini sama-sama punya visi yang sama nih itu karyawan juga ingin sejahtera tapi di sisi lain juga perusahaan ingin karyawannya tetap produktif sehingga bisa tumbuh dan maju bersama gitu mbak baik mas jadi apa namanya apakah butuh pihak ketiga gitu ya sebenarnya kalau masalah keluarga gitu ya masalah keluarga mungkin masalah pribadi masalah dengan istri masalah istri yang bawel gitu kan mungkin atau masalah dengan anak yang tidak mau nurut mungkin ya sedangkan karyawannya mungkin single parent gitu kan kalau butuh pihak ketiga mungkin tidak selalu butuh pihak ketiga ataupun butuh profesional ahli gitu bisa pemimpinnya langsung mungkin memberikan contoh bisa apa namanya bosnya langsung nih memberikan contoh mendengarkan jadi bisa mengaplikasikan komunikasi apa namanya ilmu komunikasi gitu yang efektif yang efektif untuk mendengarkan untuk refleksi apa namanya menerima apa yang disampaikan sama karyawan itu sudah cukup sudah cukup apa namanya sudah cukup membantu beban dari si karyawan itu sendiri jadi tidak mesti langsung ke profesional ahli datangkan psikolog padahal mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau bisa diberikan contoh dari pemimpinnya itu itu tadi terus juga ya itu sih yang mau Azima sampaikan kalau mungkin pemimpin-pemimpin ini ataupun bos-bos yang ada di ruangan kerja sedikit apa namanya mungkin sedikit memiliki keterampilan konseling gitu ya dengan cara sedikit aja menerapkan ilmu komunikasi yang efektif itu tadi menengarkan refleksi apa namanya restatement apa oke oke jadi ini menarik ya apa namanya salah satu skill yang mungkin dibutuhkan seorang leader juga adalah mampu memberikan konseling ya kepada bawahannya ya mbak ya sedikit aja teknik konseling keterampilan konseling dan yang paling penting bisa mendeteksi ini ada masalah gak dengan bawahan saya ya kenapa dia ya betul itu kan ada stak sekarang produktivitasnya ada apa kenapa dan itu yang perlu digali kemudian dicari solusinya bersama-sama karena ketika stak itu bukan cuma perusahaan yang merasa akan terganggu mungkin secara pencapaian target tapi juga karyawan gitu karena ketika stak dia akan merasa tidak mampu mengaktualisasikan diri tidak ada kepuasan dalam pekerja dan rasanya juga akan jadi semakin gak nyaman bener gak sih mbak kondisi seperti itu ya dan benar-benar mas dan 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 ya ketika stagnasi itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan ya akhirnya kayak bernapas lega gitu ya karyawan bisa produktif lagi kayaknya seru gitu ya bisa berkontribusi jadi kembali lagi memprioritaskan kesejahteraan karyawan untuk kembali apa namanya meningkatkan produktifitas kerja gitu hmm oke baik mbak setiap karyawan kan punya karakter yang beda-beda ya ada yang memang dia bisa dengan mudah mengungkapkan apa yang sedang dialami gitu ya tapi ada juga karyawan-karyawan yang tertutup gitu apa istilahnya saya lupa ya tapi dia sulit gitu sulit untuk curhat sulit untuk mengungkapkan cenderung memendam apa yang dirasakan apa yang dialami nah ini bagaimana yang kadang-kadang kondisi itu juga membuat stagnasi dari produktifitas karyawan tersebut di tempat kerja mbak Azima hmm kalau misalnya memang apa namanya karyawan-karyawan mungkin cenderung pendiam gitu cenderung apa namanya menutup diri apa yang mungkin bisa dilakukan adalah untuk menangani gitu ya permasalahan-permasalahannya karena pas mau ditanya enggak menutup itu kan enggak mau jawab bahkan kalau didekatin malah menghindar dia kalau bahkan diajakin apa namanya ngopi atau ngobrol ini sekedar relasi membangun relasi bersama dia malah apa namanya cenderung menolak gitu ya tawaran-tawaran ini untuk pendekatannya sebenarnya otomatis tidak dipaksa gitu ya kemudian juga tidak didesak gitu mas karena kalau orang-orang yang sensitif seperti itu akan semakin menghindar justru akan semakin menghindar kalau selalu di apa ya istilahnya ini saya mau pakai bahasa Sulawesi di apa mbak didesak bener tadi ya didesak apa tadi di dipaksa gitu ya ya dipaksa ini kan akan selalu akan selalu jadinya malah risih dia malah tidak nyaman itu akan membuat dia semakin tidak nyaman akan semakin menutup diri gitu oke kalau Azimah bilang sih akan selalu tersedia gitu tersedia terbuka membang apa namanya untuk membantu jadi ya itu tadi sih memang kuncinya tidak dipaksa tidak tidak didesak kalau dia mau Alhamdulillah kalau enggak ya enggak tapi ada celah-celah ketika kita bisa mendekatkan diri akan lebih baik pada saat ada celah itu dan celah itu mungkin ya harus betul-betul tahu momentumnya ya tahu saatnya gitu cari momentum dan cari saatnya ini yang agak susah ya mbak kadang-kadang nemunya tuh kapan gitu ya tapi memang kalau kalau mungkin kurang peka akan sulit menemukan celah tapi kalau misalnya memang ada niat untuk membantu orang tersebut insyaallah akan mendapat celah sindas